Itu termasuk obyek yang boleh ditembak, boleh dibunuh dan kita juga boleh membunuh. Karena orang sipil kan tidak boleh, karena itulah disiapkan seperti tadi. Dia harus bisa menyelamatkan diri sendiri dari upaya dibunuh oleh pihak musuh. Masih di Q&A siap Jenderal Bang Hotman, silahkan. Tadi dari tadi saya dengar ada di angkatan itu pengabdian, kepemimpinan. Sekarang kita kasih contoh nyata. Contoh misalnya anaknya SBY, HY. Dari seorang mayor tiba-tiba loncak mau jadi wapres. Dan kalau dia jadi terpilih, jadi presiden bahkan menjadi panglima dari pimpinannya sebelumnya. Pertanyaan saya, apakah itu jiwa prajurit atau kepemimpinan dari seorang angkatan? Atau itu ambisi? Dan bagaimana perasaan pimpinannya kalau tiba-tiba mayor, tiba-tiba menjadi pimpinan tertinggi angkatan bersenjata Indonesia. Yang kedua, kepada Pak Agus, khusus kepada Pak Agus. Saya baca-baca di artikel, Pak Agus sangat tidak suka sama Prabowo. Apakah itu sepakat solidaritas selaku angkatan? Kalau misalnya yang dibicarakan adalah peristiwa Prabowo waktu datunya Soeharto, memang dalam semua transisi kekuasaan kan pasti terjadi ada sedikit kesekan lah. Di sebuah negara ada begitu. Sementara Prabowo itu dari segi background, sama dengan Bapak juga, sama-sama dari anak orang besar, dia dari kecil angkatan besar di Amerika juga, anak menteri. Bagaimana pandangan Bapak? Kenapa Prabowo itu sangat negatif di mata Bapak? Yang kedua, Pak Suleman, yang ketiga. Pastu Leman, kenapa Bapak tidak suka adanya Mabes Abri? Artinya kenapa ada minta dihapuskan ada panglima TNI? Terima kasih. Apakah cemburu karena kesatuan Bapak tidak pernah panglima atau gimana? Oke, silakan Bang Yos untuk jawab pertanyaan yang pertama. Aku menjawab soal Agus tadi ya. Ya. Oke, jadi seseorang tentu punya hak masing-masing ya, menentukan kelanjutan karirnya itu bagaimana gitu. Pada saat Agus sampai pangkat mayor ya, sementara saya kira banyak orang termasuk saya ya, dia adalah seorang perwira yang punya masa depan yang sangat cemerlang. Itu potensinya itu ada gitu. Jangan Anda, saya pun kaget luar biasa, Agus berhenti di situ gitu ya. Tetapi sekali lagi, pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kan gitu kan. Apakah itu situasi, apakah itu orang tua, apa diri dia sendiri, saya tidak tahu itu ya. Karena saya belum pernah menanyakan masalah ini gitu. Tapi menurut Bang Yos dipaksakan gak itu AHY sebenarnya untuk maju? Ya begini ya, tadi kan kalau tiba-tiba jadi Pak Presiden panglima tertinggi TNI ya, sementara dia akan membawa panglima TNI ya, general-general kepala staf angkatan, banyak sekali dan itu seniornya gitu. Pada saat panglima tertinggi saya yakin sekali panglima TNI pun akan begini. Karena itu tradisi tentara seperti itu. Contoh saya, waktu saya panglima, kepala staf saya adalah SBI. Tapi pada saat saya gubernur, presiden saya SBI, jadi saya gantian hormat sama dia, kan gitu. Dan itu sama sekali tidak masalah bagi kami. Tetapi ya memang di mata umum pasti ini sebuah kejanggalan gitu. Oke, Pak Gus silahkan. Pak Prabowo itu pernah menjadi junior saya langsung. Saya komandan brigade, pangkat kolonel, Pak Prabowo menjadi kepala staf brigade, pangkat letnan kolonel. Dan saya sangat menyayangi Pak Prabowo sebagai junior saya. Pada setiap komandan itu selalu ada naluri bahwa sebaiknya atau baik sekali bahwa kita bisa mengantar bawahan kita pada jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Saya mengalami paling tidak dua atau tiga. Pertama adalah bahwa general Indiartono Sutarto, panglima TNI, itu juga pernah menjadi komandan peleton saya, letnan satu, ketika saya menjadi komandan kompinya di atasnya, kapten, di operasi militer timur-timur. Yang kedua adalah ada itu orangnya tinggi besar, saya lupa namanya, SBY. Nah, Pak SBY itu juga langsung komandan peleton saya, letnan, beliau lapor di timur-timur untuk bergambung dengan kesatuan saya. Ketika saya komandan kompi, kapten di timur-timur juga, paling tidak itu dua. Yang ketiga adalah Pak Prabowo yang memang maju untuk Pilpres beberapa kali. Saya sangat bahagia untuk bisa mengantar bawahan saya, junior saya pada tingkat karier yang lebih maju, lebih tinggi. Tentu sebagai atasan pada waktu itu saya memberikan masukan-masukan yang mungkin merupakan sisi-sisi mati yang tidak terlihat agar menjadikan bawahan saya itu lebih sempurna apabila dia menapak pada jenjang yang lebih tinggi. Saya mengatakan ini kepada kawan-kawan, eh saya punya tiga junior yang melebihi daripada saya kariernya. Berarti mungkin saya hebat dong menyiapkan mereka, gak bagus, mungkin lo aja yang bodoh. Benar juga mungkin ya, kenapa kok bawahan saya bisa lebih tinggi daripada saya. Tapi itu sebetulnya saya memberikan masukan-masukan supaya memang junior saya itu menjadi lebih sempurna ketika menapak jenjang karier yang lebih tinggi daripada saya. Tidak ada rasa benci, justru sebetulnya rasa sayang dari saya untuk junior-junior saya. Tapi Bapak bilang tidak pantas dia jadi presiden. Bagaimana? Kalau gak salah pernah ada di tulisan karena dia pernah melakukan perbuatan kekerasan jadi tidak memenuhi syarat untuk jadi capas. Soal rekam jejak HAM-nya Pak Prabowo, dia menyebabkan dia tidak, ini waktu 2014 Bapak menyatakan, Pak Agus menyatakan dia tidak pantas untuk menjadi seorang presiden. Begitu karena rekam jejaknya ini, betulkah seperti itu? Ya saya rasa semua sudah tahu saya tidak khusus merujuk kepada kasus itu karena kasus itu sudah ditangani oleh TNI dan berbagai senior juga sudah memberikan pendapatnya tentang hal itu. Saya rasa juga semua orang tahu betapa dia itu sangat impulsif dan reaktif yang itu mungkin bisa lebih dia tekan agar berpikir dan bersikap bertindak menjadi lebih dewasa apalagi kalau dia memimpin sebuah bangsa yang besar. Untuk 2019 Bapak setuju gak Prabowo jadi capres? Itu hak setiap warga negara. Bapak pribadi? Kenapa? Bapak pribadi pendapatnya gimana sekarang? Saya pribadi? Ya, secara pribadi. Saya pribadi saya tempatkan saya sebagai warga negara itu adalah hak setiap warga negara untuk maju. Saya tidak punya kemenangan untuk melarang setuju atau tidak setuju. Pada waktu itu mungkin saya ada hubungan emosional yang bisa saya berkata kepada dia untuk memberikan masukan-masukan kepada dia. Tapi sekarang kita sama-sama warga negara dan Pak Prabowo punya hak untuk... Jadi Bapak akan mendukung dia juga begitu. Kenapa? Pak Agus akan mendukung dia begitu. Kita hati dulu Bang, kita hati dulu. Cowok politik ada lagi nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tunggu Bang Hotman. Mungkin kasih, kita kesempatan kasih kesempatan Bang Soreman dulu untuk menjawab pertanyaannya soal penghapusan Mabes DNI tadi. Dikatakan seperti itu apakah memang betul kenapa harus dihapus Bang? Dari Bang Hotman, saya berbicara itu berdasarkan aturan perundangan juga. Undang-undang dasar menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara adalah Presiden. Bukan Panglima. Itu satu. Terus kedua, Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 4 menyatakan bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah Panglima TNI. Nah, di sini Panglima TNI ini lahir kalau ada gabungan. Kalau tidak ada, ya sendiri-sendiri. Itu dibuktikan lagi pada Pasal 7. Itu adalah tugas TNI, Pasal 8 tugas Angkatan Darat, Pasal 9 tugas Angkatan Laut, dan Pasal 10 tugas Angkatan Udara. Jadi masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Jadi menurut Bapak jabatan Panglima TNI itu illegal atau melanggar undang-undang? Itu melanggar undang-undang kalau dilihat. Jadi berarti semua keputusan yang dikurang oleh Panglima TNI sekarang adalah juga catat hukum? Nah, kalau dilihat dari hukum seperti begitu, tapi kenyataannya kan seperti ini. Jadi sekali lagi saya hanya melihat dengan aturan perundangan yang ada. Seperti itu. Kan belajar ini Pak, setelah pensiun baru belajar. Ternyata mendapat itu. Kalau lagi dinas ya pasti saya sudah ditendang jauh-jauh lah Pak. Pak Ius ingin menambahin, ingin menambahkan soal ini? Enggak, enggak ada. Oke, kita punya satu kesempatan pertanyaan sebelum kita harus berikan. Mbak Andini, boleh saya menambahkan enggak? Boleh sedikit, sedikit aja Pak. Sedikit aja ya. Ya, Panglima Tertinggi itu adalah jabatan politis untuk TNI. Panglima TNI itu adalah jabatan tertinggi operasional. Karena filosofinya adalah kalau kita berperang, yang berperang itu adalah bangsa, bukan TNI. Oleh karena itu bangsa ini memerlukan pimpinan politik untuk berperang. Itulah presiden, alat utamanya TNI. Oleh karena itu setiap bangsa yang berperang memerlukan panglima tertinggi, yang bersifat pimpinan politik untuk memimpin bangsa itu berperang. Jadi Bapak tidak sependapat dengan Pak Suleiman? Tidak sependapat. Tidak sependapat. Oke, kita harus tahan dulu. Masih banyak pertanyaan, tapi kita harus break. Terlebih dahulu tetaplah bersama kami. Terima kasih.